Misteri kapal layar panca warna jilid 19 Karena menahan sakit dan derita yang sangat, suara gemeter itu berubah parau, tapi Pogiyok masih kenal siapa orang yang sedang sekarat itu Jantung Pogiyok bergetar mata melotot gusar, desisnya geram, kau gui, bayangan orang itu angkat kepala dan terbelalak kaget, di bawah cahaya rembulan yang redup Dilihatnya pemuda berbaju kumal di depannya ternyata adalah Pui Pogiyok yang lelah lama menghilang itu Wajah yang berkerut-kerut, menahan sakit itu, kini tampak gemetar menahan gejolak perasaannya, entah kaget atau senang Pogiy, teriaknya sambil meronta, kau kah, lekas, lekas tolong aku Lekas, menolongmu bentak Pogiyok murka, kau tega berbuat sekeji itu terhadap N.Y.O. J.T. Siok Kau pun membunuh para paman yang lain, kau, kau, ingin aku cincang dan mencacah tubuh kau Belum habis Pogiyok bicara Gui Potem sudah meringkal ketakutan Ia kira rahasia perbuatannya tidak mungkin diketahui orang Siapa tahu kini Pogiyok menelanjangi perbuatannya, betapa kaget, ngeri dan takut hatinya saat itu Kau, dari mana kau tahu mendadak ia sadar kelepasan omong, dengan suara gemetar lekas ia menambahkan Bahkan, tidak, aku tidak, sekali raih Pogiyok renggut baju dadanya dan menjenjingnya dengan kasar Bentaknya beringas, kamu masih ingin menipuku? Ketahuilah, aku menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri Waktu kau turun tangan, aku berada dalam tanah di bawah kakimu, setan Mendadak Gui Potem menjerit kaget dan takut, apakah kamu setan betul, desis Pogiyok dengan tawa pedih? Aku setan Aku inilah setan yang disuruhin Yeo Jibsyok untuk merenggut sukmamu Ampun, ampunilah aku, ratap Gui Potem dengan suara memilukan, aku juga ditipu orang Coba lihat, aku, sekarang keadaanku juga amat menyedihkan Ya, memang ingin ku tanya padamu Mengapa kamu mendadak berubah menjadi kejam dan tega melakukan perbuatan terkutuk membunuhin Yeo Jibsyok? Kenapa pula keadaanmu sekarang? Jadi begini sekilas tampak senyum memilukan di ujung bibir Gui Potem Metel, tampak berkaca-kaca, tubuh gemetar makin keras, pandangannya makin buram, mulut mengigau Aku, aku sudah menunaikan tugas, kini tenagaku tidak diperlukan lagi Mereka, tentu mereka tidak mau mengampuni jiwaku Meski ku tahu akan akhir nasibku ini dan sudah berjaga-jaga Tapi, tetap tak luput dari kekejian mereka, sudah menunaikan tugas Pogiyok kaget Apakah, apakah para paman itu benar dibunuh olehmu? Aku memang harus mati Dosaku tidak, terampun, menyesal pun sudah terlambat Demikian ratap Gui Potem dengan sedih Bercucuran air mata Pogiyok, bentaknya gusar Kau, bayarlah jiwa mereka, tangan sudah terangkat Tapi melihat sorot metu Gui Potem yang penuh derita dan sesal Wajah pucat dan nasah oleh air mata, tak tega ia memukulnya Bunuhlah aku, bunuhlah aku, Gui Potem sesambatan dengan tangis yang memilukan Dengan membunuhku akan mengurangi dosa dan deritaku Aku, jiwaku takkan tahan lama lagi Pogiyok mengepal tinju, bentaknya dengan serak Kenapa semua itu kau lakukan karena tamak? Loba dan tamak telah menjerumuskan diriku Ucap Gui Potem dengan air metu meleleh Aku, mengingkari sumpah terhadap guru yang memberi nama Potem Tidak boleh tamak terhadapku Biar mati aku malu menemui beliau di alam baka Agaknya rasa sakit tak tertahan lagi Saking menderita, jari-jari tangannya mencengkeram Tanah tubuh pun mengejang Mendadak teringat oleh Pogiyok suara yang amat dikenal dari tokoh misterius itu Serunya, setelah kau bunuh N.Y.O.J.T. Syok B.K.W.I.K. 1 tempoh hari Siapakah orang yang bicara dengan murintihan Gui Potem makin lirih Napasnya justru memburu lebih keras Mulutnya megap-megap tak mampu mengeluarkan suara lagi Pogiyok mencengkeram pundaknya Siapa dia? Siapa mati Gui Potem terpejam Bibirnya kering keadaannya sudah sekarat Tidak sadarkan diri Menjelang ajal, harta benda masih terbayang juga dalam benaknya Setelah Pogiyok mengguncang-guncang tubuhnya Akhirnya mulutnya mengigau Mutiara, emas, mutu manikam, air, air Saking gugu Pogiyok tampar pipi orang seraya berteriak Hi, bangun, bangun Katakan siapa dia Sebenarnya perlahan Gui Potem membuka mata Dengan hambar dia menatap Pogiyok Dia, dia Mendadak dia menarik napas Tubuh yang meringkal karena menahan rasa sakit lebih mengkeret Akhirnya kaku tak bergerak lagi Malam terasa makin dingin perlahan Pogiyok berdiri Sekian lama dia termanggu di depan jenazah Gui Potem Waktu angin mengembus lalu Tanpa terasa dia bergidip kedinginan Meta yang semula buram tak bersemangat itu kini menyala seperti bara Sambil mengertap gigi Dia jinjing jenazah Gui Potem lalu turun gunung Langkahnya lebar Tanpa menoleh lagi Meski jalan pegunungan jelek dan sukar Tiada arah rintang di dunia ini dapat membendung tekat Pogiyok Di bawah gunung dia mencari suatu tempat yang cukup tersembunyi Di sana ada akan mengebumikan jenazah Gui Potem Malam hening, mendadak terdengar suara manusia Pogiyok baru saja membaringkan jenazah Gui Potem dalam sebuah gua Mendadak ada cahaya api di luar gua Dari suara dan derap langkahnya Pogiyok menduga yang datang cukup banyak jumlahnya Suara makin jelas, cahaya api juga tambah terang Jelas tujuan mereka menuju ke gua ini Sekilas Pogiyok bimbang Namun sigap sekali ia semingyikan mayat Gui Potem di tempat gelap Sementara dirinya menyelingap ke belakang batu Cahaya api sudah menyorot ke dalam gua Dua laki-laki mengangkat tinggi obor di atas kepala Dengan langkah lebar mereka masuk Sekilas mereka celingukan lalu berseru bersama Betul, memang di sini tempatnya Gotong masuk Suara orang banyak mengiakan di luar Belasan laki-laki menggotong sebuah peti mati masuk ke dalam gua Peti mati itu masih baru Peliturnya mengkilap di bawah cahaya obor Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tidak salah, memang enam Demikian kata salah seorang pemikul peti mati itu Syukur semua sudah kita angkut kemari Mereka sudah mampus seluruhnya Sebaliknya kita harus menderita karenanya Ah, kenapa kau bilang begitu? Seorang temannya menanggapi Dalam keadaan biasa Memangnya kamu setimpal memikul peti jenazah mereka Betul, jengek laki-laki yang paling depan Siang tadi orang-orang itu masih disanjung puji Bagai pendekar atau ksataya Tapi sekarang semua sudah mampus Orang hidup punya derajat tinggi dan rendah Setelah mati sama rata Meski waktu hidupnya dia seorang pendekar besar Setelah mati dia juga dikubur dalam liang lahat yang sama Sudahlah, kenapa ribut? Selah orang ketiga, tugas kita masih banyak Mungkin masih belasan korban lagi yang harus kita gotong kemari Mendengar percakapan mereka Darah seperti mendidih di rongga dada Pogiyok Ia maklum bahwa pertemuan di puncak Taisan sudah mencapai taraf yang mencegangkan Terbukti dengan jatuhnya korban yang dikubur dalam gua ini Diam-diam Pogiyok amat menyesal bahwa Seorang banyak sudah pertaruhkan jiwa raga Untuk memperebutkan nomor wahid Sementara dirinya masih sembunyi dalam gua yang gelap ini Seorang laki-laki yang membawa obor mendadak tertawa lebar Katanya, tugas kita memang melelahkan Tapi banyak orang merasa iri terhadap kita Apa yang mereka irikan tanya seorang lain? Kurasa hanya orang gila yang iri terhadap kerja berat ini Coba dengar dan buka lebar matamu Kata laki-laki kekar pembawa obor itu Betapa banyak orang kini berkumpul di puncak Taisan Mereka berjejal di luar kalangan Paling hanya mendengar denting senjata beradu Atau berkelebatnya sinar pedang dan golok Siapa bisa menonton dengan jelas seperti kita Yang boleh hilir mudik Keluar masuk dengan bebas Meski dia seorang pendekar besar Juga harus menyingkir memberi jalan kepada kita Memangnya apa pula yang harus kita sesalkan dengan tugas yang membanggakan ini Ayolah kawan-kawan, lekas selesaikan Pertandingan masih berlangsung dengan seru Sayang kalau tidak bisa menonton pertarungan sengit itu Beramai-ramai rombongan pemikul peti mati beranjak keluar Dengan enteng, mendadak pogiyok melompat keluar dari tempat gelap Sekali tangan kiri mengebas Pemikul yang berjalan di belakang tertutup tiga hiat sudut tubuhnya Tanpa mengeluarkan suara laki-laki ini roboh Sigap sekali pogiyok meraih tubuhnya Terus diseret mundur cepat Dia beljeti bajunya dan dipakainya Betapa cekatan gerak-gerik pogiyok Tiada satupun rombongan pemikul itu tahu bahwa seorang temannya dikerjai oleh pogiyok Bergegas mereka beranjak pergi sambil bersenda gurau Pogiyok seret tubuh orang itu ke samping batu Tak jauh dari mayat Gwi Potem Sejenak dia memanjatkan doa Tanpa terasa air mat meleleh di pipi Bergegas ia beranjak keluar menyusul rombongan pemikul tadi Kira-kira seminuman teh perjalanan Dari kejauhan terdengar suara riuh rendah Sorak-sorai bercampur tepuk tangan Entah pendekar ternama dari mana yang telah mengalahkan Lawannya Makin dekat ke tempat tujuan Perasaan pogiyok seperti makin cilt Darah panasnya justru makin mendidih Kedua tangan mengepal lebih keras Ketika rombongan para pemikul ini tiba di atas gunung Bulan purnama pun menghias cakrawala Sinar lampu dan obor terang-benderang di tanah lapang Yang berumput hijau seperti permadani Semangat pogiyok menyala Tapi kepala tunduk lebih rendah Meski mencampurkan diri dalam rombongan para pemikul itu Tapi dia tidak berani celingukan Mereka turun dari punggung gunung Penonton di sebelah sini juga berjubel-jubel Melihat rombongan mereka Tanpa diminta mereka menyingkir memberi jalan Para pemikul itu saling memegang pundak Seperti barisan ular saja Mereka menyelingap ke depan Di tengah kerumunan orang banyak Pogiyok ikut berdesakan di tengah rombongan itu Dan terus maju ke depan Hidungnya mengendus bau warak Bau keringat dan bau tembakau Sementara telinga mendengar Pembicaraan orang banyak Nah, lihat Tian Xiang Hwe Ihoa Bunga berterbangan di angkasa Memang luar biasa Beruntun dia menang dua babak Padahal keringatnya belum keluar Memangnya kenapa Kalau sudah menang dua babak? Bukankah Tian Chu Bwe Kiam Pua Cesia Siong Hoa Jio Becek Coan Ciyang Jio Bin Auyang Tian Kio dan lain-lain Juga sudah menang dua babak? Ya, memang nasib mereka lagi baik Padahal Luhun Hai Tuan Kah Intihkan belum munjuk diri Kalau mereka melawan beberapa orang ini Apa mereka mampu merebut kemenangan Bicara tentang orang-orang itu Aku jadi teringat kepada Pui Po Giyok Hi, Saudara Pasanglah metu dan kupingmu Kalau berjalan Jangan main desak saja Hektometer Kalau tenaga kalian tidak diperlukan Untuk menggotong mayat Umpama yang datang raja juga Jangan harap ku beri jalan Di mana barisan ular rombongan pemikul itu lewat Penonton yang berdesakan itu menjadi ribut sama memaki dan berseloroh Suasana tambah ramai saja Sementara itu Beberapa laki-laki membawa ember Sedang mencuci noda darah di atas panggung Entah darah siapa yang berceceran di sana Tak jauh di pinggir kiri huitai Panggung pertandingan Terdapat sebuah meja bulat Enam atau tujuh orang duduk di belakang meja Rambut yang sudah ubanan Dengan wajah yang welas asih dan serius Siapa lagi dia kalau bukan ting loh hujin Wajah nan merah bercahaya Dengan rambut putih tergelung rapi Di atas kepala Dia bukan lain adalah busiatu tiang Bertubuh kurus kering seperti kayu hangus Tapi berwajah tenang seperti air bening Itulah hitbok tai suh sedang yang duduk di pinggir Dengan berkerut alis seperti dirundung susah Jelas di abang culiang Hanya sekilas po giok melirik ke situ Lalu menoleh ke kanan Di sebelah kanan hui tai ternyata juga duduk beberapa orang Po a c sia yang bersikap wajar Selalu tertawa dan banyak omong A u yang tian kiau membusung dada dengan sikap yang kering Sia hoa jiyo becek coan bertubuh sedang kelihatan tangkas wajah pun berseri-seri Bu cengkong cuci yang jiyo bin berpakaian necis Wajah putih bersih, alis tegak dan mata memandang ke atas Sikapnya congkak menyebalkan Sementara tian tu, golok langit Bewe kiam duduk menunduk Sibuk membersihkan golok sabitnya yang mengkilap itu Seolah-olah tidak ambil perhatian terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya Sementara tian siang hui hoa ling penghai yang digembar-gemborkan bakal menduduki tempat pertama Kelihatan duduk prihatin Bukan saja tidak bersikap angkuh, bangga atau puas Sebaliknya sinar matanya menunjuk perasaan yang resah Beberapa orang yang lain kelihatan bersemangat Sorot mat mereka tetap menyala, jelas mereka orang gagah yang terkenal dan menjagoi daerah masing-masing Sayang Pogiyok tidak kenal mereka Setelah berada di belakang panggung, mereka mulai sibuk kerja lagi Dari celah-celah tonggak panggung yang gede-gede itu, Pogiyok lihat di depan panggung paling dekat juga duduk berkerungun banyak orang Orang-orang ini tidak ikut bertanding, namun mereka adalah para pendekar dan orang gagah yang sudah ternama di Kang Ou Adalah logis kalau kehadiran mereka di sini memperoleh prioritas yang tidak mungkin diperoleh orang lain Majikan KWI Kek Wan Che Sing Siu, Ban Tiok San Cheng Cheng Chu, istri Aoyang Tian Kiao, putri kesayangan Ting Lohu Jeng Ting Si Siang Kiat juga berada dalam rombongan ini Bila Pogiyok lanjutkan pandangannya ke arah kiri, ia lihat beberapa orang yang selama ini sudah hamat dirindukan Perayawakan tiwah yang tinggi besar dan kekar, seperti burung bangau berdiri di tengah kerumunan ayam Kehadirannya paling menyolok di antara orang banyak, tapi pada wajahnya tidak kelihatan sikap jenaka, riang dan kocak seperti biasanya Kedua alis yang tebal itu malah berkeru terat Betapa rindunya terhadap Sang To Ako sedetik pun tidak terlupakan Kim Cho Ling masih terus minum, tampaknya sudah beberapa hari dia tidak sadar, sikapnya loyo dan mukanya juga kurus Kecuali mabuk dan mabuk, entah dengan care apa supaya dapat melupakan musibah dan deritanya selama ini Melihat kedua orang ini, jantung Pogiyok seperti hendak melompat keluar, tanpa terasa metu berkaca-kaca Lebih jauh dia juga menemukan bokputkut dan ciokputkwi Semula di akhirnya kedua orang ini sudah celaka, kini mendadak melihat mereka, betapa senang dan lega hatinya Namun wajah bokputkut yang kelihatan kurus pucat dan lelah membuatnya terharu Untung masih ada ciokputkwi yang kukuh dan tenang selalu mendampinginya Kalau tidak, ingin rasanya dia lari ke sana dan memeluk To Asup Pek Yang baik dan welas asih ini serta menangis sepuas-puasnya dalam pelukannya Pada saat Pogiyok terlongong itulah, suara Ting Lohu Jin yang berwibawa berkumandang di atas panggung Hadirin seketika dianggan tenang Sudah dua puluhan babak pertandingan diselesaikan Dalam sepuluh jurus sudah menentukan kalah menang Sungguh diluar dugaan Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kungfu para pemenang itu memang jauh lebih tinggi tarafnya Bahwa dalam kengkau bermunculan jago-jago kosan yang masih muda usia Sungguh aku sangat senang Kata-katanya berat dan jelas Lahirnya dia bilang senang Padahal perasaannya amat berat dan prihatin Setelah menghela nafas Ia lanjutkan Kini sudah memasuki babak kedua Ku yakin pesertanya adalah pilihan dari sekian banyak jago yang paling kosan Pihak manapun yang terluka atau gugur merupakan kehilangan kaum bulim umumnya Oleh karena itu kami anjurkan Pada waktu tanding nanti Masing-masing pihak harap dapat membatasi diri Cukup menentukan kalah menang saja Hal ini akan merupakan keuntungan kaum bulim seluruhnya Komentar itu dilontarkan dengan suara lantang Dengan tulus dan luhur Namun jago-jago yang siap bertanding tetap sibuk membersihkan senjata masing-masing Yang termenung tetap termenung Yang tertunduk juga tidak mengangkat kepala Seolah-olah tiada seorang pun peduli nasihat itu Sekilas ting loh hujin memandang sekeliling Lalu menghela nafas panjang Baiklah, untuk menyingkat waktu Babak kedua kita lanjutkan Untuk ronde pertama Yang akan tampil adalah Tintian Pilih K.H.O. Tiu melawan Giyok bin Kiam Heksan Chow Tintian Pilih K.H.O. Tiu berperawakan tegap dan besar Sikapnya yang kering menciutkan nyali orang Berpakaian ketat terbuat dari sutera Golok berpunggung tebal yang berat dan panjang Seperti mainan kanak-kanak saja baginya Giyok bin Kiam Heksan Chow berwajah putih kepucat-pucatan Kaki tangannya kelihatan halus Alisnya lentik matanya jeli meski sikap dan wajahnya tampak gagah Tapi tindak tanduknya yang lembut lebih mirip orang perempuan Seolah-olah kedua orang itu sudah ditakdirkan untuk bermusuhan Yang satu keras dan yang lain lemas Tapi kaum bulim sama tahu bahwa kedua orang ini adalah sahabat kental Namun nasib mempertemukan mereka di atas huntai Hadirin tertarik Semua ingin tahu Apakah dua sahabat karib ini akan saling bunuh atau mau mengalah? San Heng, silakan memberi petunjuk K.H.O. Tiu buka suara dengan lantang San Chow tersenyum K.H.O. Heng, mohon belas kasihanmu Belum habis bicara Kaki kiri mendadak menyilang ke pinggir Pedang yang terangkat lurus di depan dada mendadak terayun ke depan Kelihatan jurus pedang ini ganas lagi cepat Padahal gerakan itu hanya merupakan pemberian hormat kepada K.H.O. Tiu K.H.O. Tiu menekan telapak tangan kiri ke bawah Begitu lengan bergerak golok pun terayun Gaya ini pun merupakan tanda hormat Mereka saling pandang sekejap lalu mengangguk bersama pula Setelah itu keduanya bergerak dengan lincah dan tangkas Sinar golok dan cahaya pedang berseliweran Turun naik berputar memenuhi panggung Belasan jurus kemudian Hadirin sudah tahu bahwa kedua orang yang bertanding ini Tiada maksud berebut kemenangan Gerak pedang dan serangan golok memang kelihayan keras dan liai Tapi keduanya tidak sepenuh tenaga melontarkan serangan Siapa bakal kalah dan menang pada ronde pertama di babak kedua ini Seolah-olah sudah ada perjanjian Bahwa mereka bertarung di atas Luitai Tidak lebih hanya untuk pamer kepandayan belaka Ilmu pedang sangkin memang liai Permainan golok K.H.O. Tiu juga hebat Tapi hadirin menjadi sebal menonton pertandingan yang tidak sungguh-sungguh ini Lama-kelamaan pecnonton menjadi ribut Ada yang melengos dan bicara sendiri dengan kawan-kawan Hanya ting loh hujin saja yang tampak menggut-menggut dengan tersenyum puas Sekonyong-konyong sinar pedang lembayung menggubat sinar golok Terang pedang dan golok beradu dengan keras Di tengah benturan keras itu pedang di tangan sang caw tampak mencelat ke udara Hadirin melengong, K.H.O. Tiu sendiri juga kaget Sinar matanya tampak menyesal dan minta maaf Jelas dia tidak sengaja membuat malu sang caw di depan umum Tapi gerak-gerik sang caw cukup cekatan Reaksinya juga cepat Baru saja pedangnya terlepas Tiba-tiba tubuhnya melayang tinggi mengejar pedang Krap, baru saja pedang menancap di belandar panggung Sekali raih lantas dicabutnya Tampak mukanya merah padam Bola matanya juga merah membara saking murka Karena malu ia menjadi gusar Begitu pedang berada di tangan, di tengah udara ia jungkir balik Menukik turun dan menerjang ke arah K.H.O. Tiu Saking gusar sang caw melancarkan jurus paling ganas dari lohing kiam hoat Kecuali menyesal K.H.O. Tiu juga kaget menghadapi reaksi kawannya Maka ia berdiri kaku seperti tidak mampu bergerak Di tengah jeritan kaget para penonton Sinar pedang pun berkelebat Menyusul terdengar jeritan K.H.O. Tiu yang mengerikan Darah pun berhamburan K.H.O. Tiu roboh mandi darah Pedang sangkin menusuk leher kiri Tembus di ketiak kanan Sekali tusuk menamatkan jiwanya Penonton hanya melongo mengawasi musibah yang tidak terduga Ini mereka yang duduk berjing krak berdiri Yang berdiri ingin menyerbu ke atas panggung Pedang masih menancap di tubuh K.H.O. Tiu Giyok bin Kiam Hek Sancau berdiri kaku di tempatnya Wajah yang pucat menjadi lebih putih Dah sahabatnya munkrat membasai pakaian dan selebar mukanya Suasana hening lelap Terdengar K.H.O. Tiu merintih perlahan Napas berat dan makin lemah Sekuatnya ia meronta Aku, tidak sengaja Suara yang gemetar mendadak putus Riwayat hidupnya yang cemerlang selama ini berakhir begitu saja Mendadak Sancau mendongak sambil berloroh-loroh Bagus, matilah semuanya Di tengah loroh tawanya yang serak Mendadak pedang dicabutnya Sekali putar ujung pedang Sekuatnya ia tusuk tenggorokan sendiri Di belakang panggung Pogiyo angkat jenazah kedua orang ini ke dalam peti mati Betapa duka dan haru hatinya saat itu Rasanya tidak tega menyaksikan lebih lanjut Tapi pertandingan tidak berhenti karena jatuhnya korban Darah masih terus mengalir Ronde kedua teriak Ting Lohu Jain dengan suara parau menahan sedih Kiulian Hoan Cigai melawan juragan peternakan Tian Kiao Aoyang Tai Hiap Sebagai ketua sebuah haliran yang disegani Aoyang Tian Kiao memang memiliki wibawa yang tidak dimiliki orang lain Dengan langkah tegap dan mantap dia beranjak ke atas panggung Sementara Kiulian Hoan Cigai sudah mendahului melompat tinggi hingga di atas panggung Ginkengnya memang sudah lama terkenal Gerak-geriknya enteng dan cekatan Penonton menyambutnya dengan tepuk sorak kriuh rendah Cigai sudah berdiri di atas panggung Menginjak noda darah di antara celah-celah panggung Mengawasi Aoyang Tian Kiao yang sedang berjalan ke atas panggung Entah kenapa perasaannya mendadak mendulu Setiap langkah Aoyang Tian Kiao yang mantap itu ternyata menjadikan nyalinya menjadi ciut dan gentar Citai Hiap, sapa Aoyang Tian Kiao sambil menjura Silakan mulai kebetulan Cigai berdiri menghadap rembulan yang memancarkan cahayanya Pandangannya kelihatan hampa Apa yang diucapkan Aoyang Tian Kiao seperti tidak terdengar olehnya Berkerut alis Aoyang Tian Kiao, katanya bersungut Citai Hiap, apalagi yang kau tunggu Silakan menyerang lebih dulu Mendadak Cigai bergelak tawa, bergebrak maksudmu Kenapa aku harus menyerangmu Apa yang harus aku rebutkan denganmu Memangnya kenapa kalau kalah Bagaimana pula kalau menang Di tengah gelak tawanya, ia melangkah lebar dan turun panggung Melirik pun tidak kepada Aoyang Tian Kiao Kaget lagi heran, Aoyang Tian Kiao melengong mengawasi punggung orang perlahan Ting Lohu Jin berdiri, dengan suara berat dia berseru Ronde kedua dimenangkan oleh Aoyang Tai Hiap Aoyang Tian Kiao berputar lalu melangkah turun Sikapnya tidak berubah Langkahnya tetap mantap Tapi entah perasaannya Suara Ting Lohu Jin yang bernada berat Mencekam perasaan seluruh hadirin Ronde ketiga Chesia melawan Ong Liat Hwe Cepat sekali Poa Chesia dan Ong Liat Hwe Sudah berhadapan di atas panggung Poa Chesia sudah menang dua ronde Namun sikap dan semangatnya masih menyala Tangannya menggenggam Gou Kau Kiam Cahaya pedang cemerlang seperti sinar matanya yang binar Hwe Lwichu Ong Liat Hwe Tidak sesuai namanya yang Liat Hwe Bara api, wajahnya putih kaku seperti mayat Sikapnya dingin tidak mirip api yang membara Senjatanya adalah sebatang ruyung lemas panjang dan hitam gelap Ruyung itu dinamakan Lwichu Sin Hwe Pia Ruyung lemas milik Ong Liat Hwe ini adalah salah satu dari ketiga belas jenis senjata yang terkenal di dunia Konon ruyung panjang itu tersusun sebanyak tiga belas ruas yang mirip bambu Setiap ruas ruyung mempunyai keistimewaan luar biasa untuk meremut sukma dan mencopot jiwa musuh Dalam pertandingan ini, kecuali mengandalkan permainan Hwe Hunchap Sah Tian yang lihai lagi aneh untuk merebut kemenangan Tidak mungkin ia mengembangkan keistimewaan Lwichu Sin Hwe Pian andalanya itu Dalam pertemuan besar di puncak Taisan ini sudah berulang kali diperingatkan oleh penyelenggara Semua peserta dilarang menggunakan senjata rahasia Kehadiran Ting Loh Hujin, Ban Chuliang dan para pendekar ternama lainnya adalah sebagai pengawas dan penegak keadilan Memberi keputusan akhir hasil pertandingan yang berlangsung Poa Chesia tersenyum ramah, katanya sambil soja, sejak berpisah di Chesia, tanpa terasa tiga tahun sudah lalu Apakah selama ini Ong Heng baik-baik saja membesi kaku muka Ong liat Hwe, katanya dingin Lui Tai ini dibuka untuk merebut kalah dan menang Di sini bukan tempat mengobrol silakan memberi petunjuk Poa Chesia tetap tersenyum Baiklah, boleh Ong Heng mulai lebih dulu Lalu ia mundur dua langkah, pedang terangkat di depan dada Tiga jari tangan kiri menekan ujung pedang Sebelum mulai gebra dia unjuk hormat lebih dulu Tanpa bicara Ong liat Hwe mengayun miring ruyung panjangnya menyerang tenggorokan lawan Sikapnya sombong dan pengah, ternyata permainan ruyungnya memang lihai Jurus ini dinamakan Lui Hwe Juteng Gerakannya kelihatan biasa, namun sedasyat geledek menggelegar Tampak sinar hitam berkelebat disertai deru angin yang keras Ruyung panjang itu tahu-tahu sudah tiga senti di depan leher Poa Chesia Poa Chesia tidak bergeming, tanpa menggeser kaki Pedang mendadak menyendal ke depan, dengan menyerang dia mempertahankan diri Di mana sinar hijau berkelebat, bahwa Ong liat W menjadi sasaran ujung pedang Serangan bagus bentak Ong liat Hwe Bayangan gelap ruyung itu sesuai namanya, yaitu mega api yang mengurung bayangan tubuh Poa Chesia Panggung pertandingan itu pun seperti terbungkus oleh bayang-bayang gelap yang membawa deru angin tajam Penonton yang berada paling depan tersampuk angin keras menyayat Poa Chesia tetap bersikap tenang dan mantap pedang bergerak lincah dan tangkas Menebas menusuk, menutuk atau menyolok, di mana sinar hijau bergerak, selimcah hular sakti membendung rangsakan ruyung lawan Penonton bertepuk dan bersorak memberi semangat, begitu tegang pertarungan sengit ini sehingga seluruh perhatian tumplek ke arah panggung Itbok tai su bergumam, omi tohut Sian chai go kau kiam yang bagus Sejak pengsi heng te meninggal beberapa tahun yang lalu, sudah lama aku tidak menyaksikan permainan go kau kiam hoat selihai ini Ban Chuli yang ikut memberi komentar Yang lebih hebat adalah dengan sebatang pedang genco itu dia mampu melancarkan serangan yang dilandasi tenaga murni Sungguh kepandaian yang harus dipuji, ting loh hujin juga menghela nafas gegetun Kalau dia tidak menaruh belas kasehan, sejak tadi ong tai hiap tentu sudah dikalahkan Bukan saja kaum bulim terlalu rendah menilai kekuatannya, dahulu aku pun teramat meremahkan dia Kini baru kita melihat secara nyata, kalau dinilai permainan kufu sejati Taraf kepandaian poa cesia mungkin tidak lebih rendah dibanding ling penghai, bewe kiam dan lain-lain Bila beberapa orang ini nanti turun ke gelanggang, betapa tegang pertarungan mereka tentu jauh di luar perkiraan orang banyak Pertemuan di puncak tai san ini adalah pertandingan antara singa dan harimau Demikian gumam hetbok tai su, menurut pendapatku, dari setian hadirin yang ada di sini Bukan cuma beberapa orang itu saja yang belum menunjukkan kemampuannya yang hebat Sementara itu, muka ong liat hawe yang pucat dan kaku itu kini sudah bermandi keringat Walau permainan ruyungnya masih gencar dan dasyat, tapi para ahli sudah melihat Dia hampir kehabisan tenaga, berapa lama dia kuat bertahan lagi? Ong Heng, ucap poa cesia perlahan, kalau setuju, bagaimana kalau kita akhiri pertarungan ini Supaya, kentut hardik ong liat hawe gusar Mendadak ia melompat tinggi ke udara, pergelangan tangan bergetar keras Di tengah bayangan ruyung hitamnya, tiga butir mutiara hitam mendadak melesat keluar Awas, hawe er laecu penonton yang bermata jeli berteriak kaget dan khawatir Ong tai hiap, bentak ting loh hujin, dilarang menggunakan senjata rahasia, sayang peringatan itu terlambat Mutiara hitam itu sudah berada di depan poa cesia Poa cesia juga berjingkat kaget, secara refleks pedang bergerak hendak menyempuk mutiara itu Hi, jangan disentuh banculi yang ikut berteriak memperingatkan Tapi tiga kali ledakan keras disertai percikan api sudah melanda panggung pertandingan Tapi seketika menjilat tubuh poa cesia Saking kaget poa cesia langsung menjatuhkan diri berguling di atas panggung Lari kemana bentak Ong lihat HWM memburu maju, berbaring ruyung terayun pula Mukanya beringas, matanya melotot, hasratnya ingin membunuh poa cesia Berhenti ting loh hujin dan banculi yang berseru, serempak mereka melompat ke arah luitai Sayang jarak mereka agak jauh, meski cepat gerakan mereka Jelas tak keburu mencegah perbuatan Ong lihat HWM yang melanggar peraturan Pada saat genting itulah, mendadak sesosok bayangan menerobos maju Hanya satu langkah ia bergerak, tahu-tahu sudah berada di depan panggung Sekali ulur tangan poa cesia berhasil diraihnya dan luput dari hajaran ruyung musuh Terlambat sedetik saja jiwa poa cesia tentu sudah melayang Agaknya kepandaian laki-laki gede ini amat liai Bukan hanya ginkengnya tinggi, begitu telapak tangan menekan panggung Tubuhnya yang besar mendadak jumpalitan ke atas Belang, tahu-tahu seorang laki-laki besar sudah berdiri di atas panggung Di tengah jeritan kaget hadirin, Ong lihat HWM menyurut mundur dua langkah dengan kaget dan gusar Tinggi laki-laki ini delapan kaki, mukanya hitam legam Ong lihat HWM hanya tahu laki-laki dogol ini datang bersama Ban Culiang dan Bok Putkut Kerbau dungu, dan peratnya gusar, kamu juga ingin mampus di sini Gutiwah balas membentak, hi, bocah cilik seorang yang hiong pantang bermain licik Ayolah, boleh kau gunakan pecutmu menghajar tuan besarmu ini Keparat, Ong lihat HWM mengumpat gusar, kamu ingin mampus ruyung berputar tiga kali dan menyabet dengan dasyat Gutiwah berdiri tenang, tidak menyingkir atau berkelit Begitu ruyung datang ia ulur tangan menangkap ujungnya, sekali sendal ia rebut senjata lawan Mimpi pun Ong lihat HWM tidak menyangka ada orang mampu dan tahan menghadapi serangan ruyungnya dengan tangan kosong Tidak terbayang pula olehnya bahwa orang ini memiliki tenaga besar Sekuatnya ia bertahan dan menarik ruyungnya, bukannya ruyung lepas Kelapak tangan sendiri malah tergetar pecah berdarah Gutiwah terbahak-bahak Ingin aku lihat permainan setan apa yang ada di dalam ruyung keparat ini Hanya beberapa kali gulung dengan telapak tangan Ruyung besi berwas itu telah dibuatnya menjadi bundaran seperti gelang Sudah tentu belasan butir HWL Wicu yang ada di dalamnya berjatuhan Dalam pada itu, Tinglo Hujin, Ban Culiang dan Itwok Taisu sudah berada di atas panggung Menyaksikan betapa hebat kekuatan Gutiwah, mereka tertegun Wah, celaka Ban Culiang mendahului berteriak, sigap sekali dia sobek lengan baju terus mengebas ke sana Dengan enteng sobekkan lengan baju itu menggulung HWL Wicu terus melayang ke sana meninggalkan panggung Mucengkong cuci yang Cio Bin melompat maju, lengan bajunya yang panjang juga dikebaskan perlahan Sobekkan lengan baju yang menggulung HWL Wicu seperti didorong ke depan, terbang ke bawah jurang Beberapa kejap kemudian berkumandanglah ledakan keras di bawah sana Melihat betapa hebat kekuatan telapak tangan tiwah, pucat dan ciutnya liong lihat HWL, saking takut cepat ia putar tubuh hendak melarikan diri Tau-tau sebuah telapak tangan segede kipas mencengkeram pundaknya, sudah tentu ia tidak berani menangkis Sambil mendak kedua tangan berputar setengah lingkar terus menyudok ke lambung lawan Dengan kelincahan gerak tubuh dia berusaha mengalahkan lawan yang dibekali kekuatan raksasa ini Di luar dugaan, cengkeraman tiwah itu hanya gertak sambal, sigap sekali ia melejit ke sana Tau-tau ia sudah berada di sebelah kiri Ong Liat HWL Tangan kanan menyapu miring menyerang kedua lutut Ong Liat HWL Beberapa tahun ia ikut si orang tua Ciu Hong, meski hanya beberapa jurus saja ia belajar Tapi beberapa jurus pelajaran kufu itu sudah apal dan mahir sekali, sudah tentu permainannya cukup hebat Tidak terbayang oleh Ong Liat HWL bahwa laki-laki segede tiwah ternyata dapat bergerak selincah kelinci Apalagi gerak tangan dan langkahnya pun luar biasa Melihat tangan lawan menyapu tiba, lekas dia menahan tangan segede gada itu berbareng melompat mundur untuk lari Siapa tahu tangan kiri tiwah sudah siap menunggu Begitu ia mundur, tiwah membentak sekali, sekali raih ia tarik tubuh orang terus dikempit di bawah ketiak Sambil mengempit Ong Liat HWL, Gu Tiwah melangkah turun ke bawah panggung Sorak-sorai penonton seperti tidak didengar, perhatiannya tertuju kepada lawannya Bocah keparat, dengan akal licik raw celakai orang sipua Lekas mohon ampun padanya, tinglo hujin saling pandang dengan nitpok tai su Bang culiang mengawasi perawakan tiwah yang tinggi besar itu, hatinya diliputi rasa senang dan haru Yang paling senang dan haru sudah tentu Pui Pogiyok, diam-diam ia saksikan saudara yang dicintainya ini telah memperlihatkan kemahirannya di depan umum Mendengar sorak-sorai penonton, hatinya lebih senang dan lega daripada diri sendiri yang memperoleh pujian itu Tanpa terasa air mati berkaca-kaca di kelopak matanya Ketika suasana tenang kembali, sementara itu Sio Hoa Jio Becek Coan dan Bu Cengkong Cu Ciyang Jio Bin sudah berhadapan di atas panggung Becek Coan berbaju sutra dengan rambut digelung di atas kepala, wajahnya yang putih halus mirip batu jade yang indah Ciyang Jio Bin juga berpakaian perlenteh, sikapnya gagah Kedua orang ini lebih mirip peragawan yang lagi pamer pakaian dibanding tokoh silat yang siap berlaga di arna pertandingan Apa betul kamu ingin bergebrak dengan aku? Mendadak Ciyang Jio Bin tanya dengan perlahan sudah tentu betul sahut Becek Coan pendek Senyum ejek berkelebat sekilas di ujung mulut Ciyang Jio Bin, mana mungkin kamu bisa bergebrak denganku? Kamu tidak takut, merah buka Becek Coan, tukasnya kasar, di atas luitai tidak perlu cerwet Lihat serangan padahal waktu mulutnya mengucap cerwet tombak perak di tangannya sudah menyerang lebih dulu Begitu ilmu tombak perak dilancarkan, bunga perak segera bertaburan di atas panggung Ciyang Jio Bin bersenjata kipas lempi tulang besi Pendekar muda yang terkenal di daerahnya ini ternyata mampu memainkan kipasnya dengan tangkas banyak variasi Kipas lempit itu bisa digunakan sebagai boan koan pit untuk menutup hiatu, juga dapat digunakan sebagai golok atau pedang Sekaligus Ciyang Jio Bin memperlihatkan aneka ragam permainan kipasnya secara mahir, keji dan ganas Dengan tombak perak kemilau, Ciyang Hoa Jio putar senjatanya membentuk lingkaran sinari yang kukuh Lawan tidak diberi kesempatan untuk mendesak maju lebih dekat Sebaliknya dengan mengembangkan ketangkasan langkah dan permainan kipas, Ciyang Jio Bin terus merangsek dengan sengit Ia tahu bila dirinya tidak mampu menyelingap ke tengah pertahanan lawan, bagaimana dirinya mampu mengalahkan lawan Perlu diketahui, dalam hal senjata, lebih panjang lebih kuat, lebih pendek lebih berbahaya Sejak zaman dahulu tombak dianggap sebagai kakek moyang berbagai macam senjata, merupakan senjata yang paling kuat dan tangguh dari segala jenisnya Sedang kipas lempit bertulang besi yang dimainkan Ciyang Jio Bin merupakan senjata terpendek yang paling berbahaya dengan jurus serangan lihai yang bervariasi Betapa hebat kipas besi itu di tangannya, penonton menjadi tegang dan mengikuti pertempuran sengit ini dengan pesona Mendadak becek coan menghardi sekali, ujung tombak bergetar dengan tusukan berantun, ronce merah juga tampak bergoyang, bayangan berkembang beberapa kaki di seputar gelanggang Padahal sasarannya adalah tenggorokan Ciyang Jio Bin Jurus bunga langit bertaburan ini adalah serangan terlihai dari bekah Jio Hoat yang terkenal itu Melihat ujung tombak menusuk tiba, Ciyang Jio Bin ternyata tidak berkelit atau menyingkir, matanya menatap ujung tombak Sementara kipas lempit di tangan ikut bergetar mengikuti gerakan ujung tombak lawan Ting, mendadak ujung kipas menutul ujung tombak, dari sini terbukti perbedaan kekuatan pergelangan tangan kedua orang yang bertanding ini Begitu tombak dan kipas beradu, meski tidak sampai terlepas, tapi tombak terpental ke atas Sejurus memperoleh angin bu cengkong cu yang tidak kenal kasehan ini tidak memberi kesempatan lagi kepada lawan Tangan putar kipas hingga berkembang laksana segumpal mega mendadak menebas ke arah becek coan Becek coan kaget, lekas dia mendak ke bawah sambil mengeret kepala, berusaha menyelamatkan diri Tapi Chiang Jiobin sudah mendesak maju mana mungkin dapat menyelamatkan diri Ting, terdengar sekali lagi benturan, tusuk kunda yang menggelung rambut di atas kepalanya tergetar hancur Hadirin terbeliak kaget, semua menyangka Chiang Jiobin telah turun tangan keji Bukan hanya merobohkan lawan, tapi sekaligus menebas putus lehernya Di luar dugaan setelah berhasil membuat lawan mundur gelagapan, ia pun mundur beberapa kaki, kipas di tangan bergoyang perlahan Wajah seperti tertawa tidak tidak tertawa, dengan tajam ia mengawasi becek coan Rambut becek coan terlepas dan terurai Saking kaget ia berdiri termangu, wajah sebentar pucat sebentar merah Seorang penonton mendadak berteriak, haya, si Ong Hoa Jiyo ternyata betina Baru sadar para hadirin, oh, kiranya itulah rahasianya, demikian batin mereka Becek coan malu lagi gusar, air mata berlinang-linang Dengan ujung tombak ia tuding Chiang Jiobin, serunya gemas Bagus kau, sungguh tak nyana kau berani menghinaku, aku, aku, benci Chiang Jiobin tertawa kalem, apa yang sudah aku lakukan terhadapmu Kenapa kamu benci padaku? Aku hanya ingin supaya para kawan tahu Si Ong Hoa Jiyo betai hiap sebetulnya seorang perempuan Becek coan mengentak kaki, memangnya kenapa kalau perempuan? Memangnya perempuan bukan manusia Laki perempuan kan sama saja, apa yang bisa dilakukan laki-laki juga bisa dilakukan perempuan Chiang Jiobin mencenek Laki-laki boleh berkelana di Kang Ou? Apa perempuan bisa kenapa tidak bisa? Siapa bilang tidak bisa bantah Becek coan bertolak pinggang Dalam hotel yang penuh sesak, lelaki boleh tidur campur dan berdesakan Apakah perempuan nau? Di daerah gersang yang tiada airnya, laki-laki bisa mandi bersama orang banyak Apakah perempuan, kentut, kentut Semua itu bukan alasan Kalau itu bukan alasan Kalau laki dan perempuan sama Kenapa pula kau pinjam nama engkuhmu Menyamar jadi lelaki terjun di gelanggang untuk berebut pahala Becek coan melengong Ini, ini, karena kalah berdebat, air mata bercucuran kembali Becek coan mengentak kaki Baiklah, kamu keparat busuk ini, aku, akan ke rumahmu, menyampaikan hal ini kepada ibumu Habis bicara ia lompat mundur lalu lari meninggalkan gelanggang Di samping heran, hadirin juga geli mendengar percakapan mereka Maka pecahlah gelak tawa orang banyak Ting lo hujin terbatuk-batuk, katanya sambil menahan geli Ronde keempat dimenangkan oleh Chiang Jio bin Chiang Tai Hiap Ronde kelima akan berhadap Tian Chu Bewe Kiam dengan kiling tiap pui Tiang Teng Pui Tai Hiap, mendengar nama Tian Chu Bewe Kiam disebut, hadirin seketika menjadi hening Nama besar dan disedani ini seolah-olah mengandung kekuatan iblis, seperti melambangkan golok hilat, membacok, darah munkrat dan jiwa melayang Kalau golok itu berkilauan, cepat, tegas dan tajam Kampak itu justru berat, kuat dan kelihatan lambat serta kaku Tapi sinar golok hanya berkelebat sekali, dua kali dan tiga kali Lawan yang bersenjata kampak itu seketika roboh Tiada jeritan kaget, tanpa sorak pujian Seluruh penonton terpesona oleh permainan golok Bewe Kiam yang hebat, tidak kenal kasihan Mereka lupa memberi tepuk sorak Dari kantung bajunya Bewe Kiam mengeluarkan sapu tangan sutera, dengan kalem ia membersihkan darah ujung pedangnya Sikapnya kaku, tenang dan wajar, tidak ada perubahan sedikitpun Tiga jurus, hanya tiga jurus Itbok Taisu bergumam Tidak ada satu jurus serangan disiasiakan Pada saat menyerang dan membunuh musuh, dia tidak pernah membuang tenaga secara percuma Ya, ilmu goloknya jelas bukan ajaran murni dari Tiong Goan, Ting Lohujan menanggapi Ya ilmu golok itu mungkin dari aliran Teng Ing, negeri Jepang sekarang Di antara ilmu golok yang tersebar luas di negeri kita, umpama ada yang mengandung gerakan ganas dan kaku Sedikit banyak masih mengandung seni dan kenal kasihan Ilmu goloknya justru lepas dari unsur seni, ilmu golok itu diciptakan khusus untuk membunuh orang Walau ilmu golok itu amat hebat, tepat dan ganas, tapi hanya orang rendah saja yang mempelajarinya Ilmu golok itu mengutamakan kekuatan dan manfaat, berguna untuk orang yang meyakinkan, umpama berhasil mencapai puncaknya Aku tetap memandangnya rendah, em, permainan golok BWE Tai Hia itu mengingatkan aku akan seseorang Ban Chuliang menimbrung bicara Siapa? Tanya Ting Lohujan Kalem suara Ban Chuliang, Teng Hai Pei Jin, si baju putih dari lautan timur, diam sebentar Akhirnya Ting Lohujan berkata, betul Sepak terjang BWE Tai Hia memang agak mirip Teng Hai Pei Jin Mungkin karena kedua orang ini berasal dari Teng Ing Kaum pesilat di Teng Ing mempunyai semangat baja untuk berkorban demi menegahkan kejayaan ilmu yang diakinkan Sebelum belajar ilmu, dia harus siap untuk mati, oleh karena itu membunuh orang dianggap sebagai hal yang layak Sementara itu jenazah sudah digotong turun, noda darah juga sudah dibersihkan Ronde kelima dimenangkan oleh BWE Tai Hia, demikian Ting Lohujan tarik suara pula Ronde keenam, inilah ronde terakhir babak kedua Tian Xiang Hawe Iho Aling Penghai Sampai di sini berhenti, sikapnya rikuh dan serba salah Sambil tertawa dingin Ling Penghai berdiri, dengan kalem ia melangkah ke depan panggung Katanya dengan suara dingin, menurut hitungan peserta yang harus bertanding di babak kedua ini tinggal 11 orang saja Maka dalam ronde ketiga ini sebetulnya aku tidak memperoleh lawan, dan ini adalah keputusan hasil undian Bukan aku sengaja ingin menarik keuntungan, tapi Hujan tadi bilang, aku harus turun gelanggang dengan seorang lawan Mohon tanya siapakah lawanku? Dan dari mana Ting Lohujan bimbang sejenak lalu berkata dengan perlahan, apa yang diucapkan Ling Tai Hiap memang betul Lawan Ling Tai Hiap pada ronde ini memang datang terlambat, tapi dia adalah seorang pendekar ternama Karena suatu persoalan penting terpaksa dia terlambat tiba di sini, Tian Xiang Hawe Iho Aling Penghai tertawa dingin Aku tidak mengerti apa maksud perkataan Hujan, pandangannya menyapu ke arah hadirin, lalu melanjutkan Umpama betul lawanku seorang pendekar besar ternama, umpama karena suatu hal yang mendesak ia datang terlambat Lalu bolehkah ia ikut bertanding tanpa mengikuti babak penyisihan Yang pasti aku sudah dua kali bertanding, calon penantangku itu masih segar bugar Kalau pertandingan harus diteruskan, bukankah melanggar aturan dan tata tertib pertandingan? Hujan sebagai ketua pelaksana yang mengatur dan menentukan aturan pertandingan itu Kenapa sekarang justru melanggarnya Ting Hujan menghela nafas? Memang hari aku akui bahwa hal ini melanggar aturan Tapi aturan pertandingan itu sendiri kadangkala bisa diubah mengikuti perubahan keadaan Jadi bukan sengaja dilanggar, nah, untuk itulah aku mohon petunjuk Kenapa aturan pertandingan justru diubah karena orang itu? Apa yang diandalkan? Mohon Hujan menjelaskan, karena apa yang dilakukan orang itu adalah untuk kepentingan seluruh kaum persilatan Apalagi tenaga yang telah ia keluarkan, pertempuran yang sudah dilakukan Pasti tidak lebih ringan dari pertandingan dua babak yang telah Ling Tai Hiap lakukan Oleh karena itu, setelah kami rundingkan bersama Itbok Tai Su dan lain-lain kami memutuskan untuk melanggar aturan pertandingan Demikian penjelasan Ting Lo Hujan Bang Cu Liang Itbok Tai Su dan lain-lain segera berdiri Itbok Tai Su berkata, dengan nama kebesaran kedudukan kita berenam Berani kami bertanggung jawab bahwa apa yang dikatakan Ting Lo Hujan barusan memang benar dan nanti boleh dibuktikan Betapa besar Wibawa ke enam pendekar ini, betapa besar pula bobot ucapan mereka Hadirin Yang tadi mulai ribut karena panitia pertandingan melanggar aturan sendiri, kini mulai tenang kembali Ling Peng Hai menyapu pandang keempat penjuru, dukungan penonton tidak sesuai yang diharapkan Terpaksa ia berkata dengan suara berat Kalau demikian, aku mohon keterangan, siapakah orang ini? Apapula yang telah dilakukan demi kepentingan bulim dia terlambat datang karena berada jauh Tang Ing, mengejar dan menyelidiki kufu riwayat hidup Tang Hai Pe Ijin Setiba di bawah gunung, seorang diri ia mengganyang belasan orang jahat yang berkomplot Hendak menghancurkan seluruh kaum persilatan yang hadir di puncak Taishan ini Selama satu jam lebih ia bertempur, belum habis Ting Lo Hujan menjelaskan Hadirin menjadi gempar dan berteriak-teriak Apakah rahasia Pe Ijin berhasil diselidiki siapakah komplotan orang jahat itu? Untuk apa mereka hendak menghancurkan kita semua siapakah dia sebenarnya Ting Lo Hujan tersenyum Setelah menenteramkan suasana, ia melanjutkan Menyinggung nama orang ini, aku yakin hadirin banyak yang sudah tahu Pertanyaan yang kalian ajukan, biarlah dia saja yang menjawabnya Dia bukan lain adalah, ia sengaja merandek Setelah suara orang banyak mulai rada baru melanjutkan dengan perlahan Dia adalah Kong Sanang, Kong San Tai Hiap, Kong Sanang hadirin melengak Apakah Kong San Tai Hiap yang berjuluk Loon Si Jin Leong? Senjata Tian Leong gunnya yang nomor satu dari seluruh jenis senjata luar biasa Set Ting Lo Hujan menatap wajah Ling Penghai Betul, kurasa Ling Tai Hiap juga sudah kenal namanya membesi wajah Ling Penghai Jengetnya Kukira ia pun tahu siapa diriku Dengan tersenyum Ting Lo Hujan mengangguk Kalau demikian, entah Ling Tai Hiap mau bertanding dengannya Mendadak Ling Penghai menungak dan terbahak-bahak Kenapa aku tidak mau bertanding dengannya? Memangnya aku takut padanya Mendadak ia berhenti tertawa Suaranya berubah bengis Aku justru ingin membuat perhitungan dengan dia Biar nanti dibuktikan Hong Hun Tian Leong gun miliknya lebih lihaya Atau Bah Hun Tian Pik miliku lebih hebat Baiklah, Ting Lo Hujan manggut-manggut Kami persilakan Kong San Tai Hiap Dari tengah penonton di sebelah kiri Mendadak melejit sesosok bayangan ke udara Bagai segumpal mega merah Membara meluncur empat tombak jauhnya Langsung hinggap di atas panggung Betapa cepat gerak tubuh orang ini Penonton belum melihat jelas orangnya Tahu-tahu ia sudah berdiri di atas panggung Rambutnya awut-awutan jambangnya kaku Seluruhnya berwarna merah api Kecuali kedua biji matanya Seluruh kepalanya mirip segumpal api yang menyala Hadirin menjadi silau rasanya Baju di depan dadanya terbuka lebar Selana panjang di lempit tinggi Pakaiannya yang juga berwarna merah menjadi gelap Karena keringat, lumpur dan minyak Sepatu rumputnya juga berlepotan lumpur Walau pakaiannya tidak keruan Tapi sikap dan wibawa orang ini kelihatan garang Tatapan matanya tajam berwibawa Seperti raja yang agung dan mulia Tangan kirinya memegang sebatang pentung panjang tiga kaki Agaknya tongkat yang biasa dibawa kemana-mana Maka tongkat itu kelihatan mengkilat karena selalu dipegang Tangan kanannya menjenjing karung yang cukup besar dan berat Entah apa isinya, hadirin tiada yang bisa menebaknya Dari karung besar itu meneteskan air di atas panggung yang sudah dibersihkan Jelas itulah darah segar Kongsan angkat karung itu ke atas Serunya lantang Apakah hadirin ingin melihat apa yang aku bawa dalam karung ini Sebelum hadirin memberi reaksi Ling Penghai sudah lompat ke atas panggung Tidak perlu kau pamer apa isi karung itu Keluarkanlah Tian Liongun Hadapi latin Tian Pitku Kongsan ang meliriknya Agaknya cuan sudah tidak sabar lagi betul Bengis suara Ling Penghai Sudah lama aku ingin menghajarmu Baiklah, ucap Kongsan ang bergelak tawa Karung ia taruh di pinggir panggung Pentung melintang di depan dada Bentaknya, ayolah mulai Ling Tinghai menatap pentung di tangan orang kau berani melawan senjataku Mana senjatamu inilah senjataku Sahut Kongsan ang mengangkat pentung di tangannya Ling Penghai terkejut Hadirin melengat Siapapun tidak menyangkatian Liongun yang diagulkan nomor satu dari berbagai jenis senjata di seluruh dunia itu ternyata hanya sebatang tongkat saja Ling Penghai menatap tajam pentung di tangan Kongsan ang, berubah rona mukanya, dari kaget heran menjadi kecewa, akhirnya ia menlongak dan bergelak tawa Menghadapi pertarungan di medan laga, apapula yang kau tertawakan jengek Kongsan ang Tian Liogun yang menggetarkan dunia ternyata hanya sebatang pentung pendek Pentung pendek begitu ternyata diagulkan lebih tinggi dari Bohun Tin Tian Pit Betapa aku orang syiling tidak akan geli dan kecewa sesaat lamanya Kongsan ang diam Matanya menatap wajah orang mendadak ia pun mendongak dan bergelak juga Hektometer, apa yang kau tertawakan jengek Ling Penghai? Ling Xiao Cheng Chu terkenal di dunia sebagai pemuda serbabisa, ahli sastra pandai silat, berpengetahuan luas Ternyata punya metu, tapi tidak bisa membedakan benda Betapa hati kutakan geli dan tertawa, kenapa kamu berkata demikian semprot Ling Penghai? Chuang berpengetahuan luas, tapi meremahkan pentung pendeku ini Bukankah pengetahuanmu amat sempit dan picik demikian ejek Kongsan ang Ling Penghai naik pitam? Baiklah, ingin aku buktikan, apakah Tian Leong Gon mempunyai kehebatan seperti yang diagulkan orang? Sengaja ia bicara dengan suara lambat sebelum selesai bicara Bohun Tin Tian Pig di tangannya sudah bergerak menambutkan cahaya perak Melihat gerak permulaan senjata Ling Penghai, banyak penonton menarik napas, banyak orang maklum, biarpun Ling Penghai bilang kecewa dan meremahkan pentung pendek itu, namun sebenarnya ia tidak berani memandang rendah senjata lawan Lima jurus kemudian, penonton justru amat kecewa melihat penampilan Kongsan ang, baru lima jurus bergeberak, kelihatan ia sudah terdesak di bawah angin Tian Leong Gon sejurus pun belum mampu balas menyerang Begitu pertarungan dimulai, gerak-geriknya seperti terkekang oleh cahaya perak senjata lawan Apalagi permainannya jauh berbeda dengan perawakan dan sikapnya yang menakutkan orang Masih menunggu perkembangan lebih lanjut, sebab jurus apa yang dilancarkan oleh Kongsan ang, banyak penonton yang tidak tahu atau melihat jelas Gerakannya mirip ilmu pedang, tapi juga mirip ilmu golok Seperti cangkokan dari ilmu ruyung, waktu menyerang jelas ia menggunakan jurus pedang, tapi di tengah jalan tiba-tiba berubah jurus golok Bila ia menarik senjatanya gayanya seperti permainan ruyung Serangan Ling Penghai secepat kilat, di tengah taburan cahaya perak, penonton sukar menyaksikan perubahan senjatanya Sebaliknya gerak-gerik Kongsan angkaku dan lambat, jurus demi jurus seperti berat dilancarkan Penonton dapat mengikuti gerak-geriknya dengan jelas Tapi tiada satupun yang dapat meraba gerak perubahan permainannya Jurus-jurus yang dilancarkan Ling Penghai mirip bunga di tengah kabut Pantas juga kalau orang tidak mampu mengikuti permainannya Lama-kelamaan permainan potlot Ling Penghai makin gencar dan sengit Sebaliknya gerak pentung Kongsan angkaku makin lamban dan damai Ling Penghai bergerak lincah dan tangkas Seluruh gelanggang seperti ingin dijelajainya Segesit ikan berenang dalam air, hilir mudikian kemari Semula Kongsan angkaku masih ikut bergerak, kemudian ia malah diam tidak bergerak lagi Lama-kelamaan penonton yang berkepandaian lebih tinggi dan berpandangan lebih tajam dapat melihat betapapun gencar dan sengit gempuran Ling Penghai Bila Kongsan angkaku melancarkan jurus yang lamban dan mantap itu, rangsakan Ling Penghai yang gencar itu lantas dipatahkan Hebatnya, sejurus serangan balasan saja dapat memunahkan 6-7 jurus serangan lawan Itbok Taisu menghela nafas gegetun, kata-kata Kung Fu Ling Sicu memang cukup mengejutkan Tapi mirip orang minum arak yang dicampur air makin diminum makin tidak ada rasanya Sebaliknya Kung Fu Kongsan Sicu, Ting Lo Hu Jin tersenyum, selintas pandang Kung Fu Kongsan Sicu terasa berat dan getir Tapi seperti kita mengunyah kemari, makin lama rasanya makin gurih Itbok Taisu tertawa lebar Ya, memang demikian Dalam 50 jurus, Ling Sicu pasti kewalahan 50 jurus hampir tiba Mendadak Kongsan Ang bergelak tawa, Ling Penghai, lemparkan senjata mu di tengah gelak panjangnya Tian Leong Gun terayun balik Sementara itu, cahaya perak memenuhi angkasa sederas hujan lebat berhamburan turun Jelas dua senjata itu akan beradu dengan keras Penonton menduga akan terdengar benturan yang memekak telinga Di luar dugaan tiada suara apa-apa Tapi cahaya perak yang bertaburan itu mendadak kuncup dan sirna Penonton terbelalak Ternyata Bohun Tin Tian Pit yang lincah dan bergerak penuh variasi itu Kini tertindih di bawah Tian Leong Gun Mirip ular tertindih batu Ular dapat bergerak tangkas dan lincah Batu meski berat dan sederhana Tapi kalau ular ditindih batu, betapapun ia meronta Jangan harap dapat membebaskan diri Air muka Ling Penghai yang mandi keringat kelihatan serbarunya Bola matanya merah darah, napasnya meneru berat Ting Lo Hu Jin segera berdiri, kalah menang sudah ditentukan Harap Ling Tai Hiap berhenti, Ling Penghai menggeram gusar Siapa bilang sudah ada kalah dan menang Kena bertepatan dengan kata kena, Bohun Tin Tian Pit di tangannya mendadak putus menjadi tujuh potong Dari setiap potongan potlot itu menghambur keluar cahaya menyilaukan Hamburan cahaya itu berbeda warna satu dengan yang lain Yaitu merah, kuning, hijau, coklat, biru, ungu dan jingga Bukan saja warnanya menyolok, cahayanya juga menyilaukan mata Begitu tujuh macam warna cahaya itu berhamburan di atas panggung Penonton merasa silau seperti ditusuk jarum Dalam sedetik itu penonton menduga tamatlah riwayat Kong Sun Ang Penonton yang bermata tajam menyaksikan Begitu potlot Ling Penghai putus dan menghamburkan cahaya Tubuh Kong Sun Ang yang tegap itu malah tersungkur ke depan Maklum seluruh kekuatannya ia salurkan di ujung pentung Pentung menindih ke bawah Bila tenaga perlawanan di bawah mendadak lenyap Adalah logis kalau ia kehilangan keseimbangan badan Dalam keadaan seperti itu Ia harus menghadapi hamburan cahaya lebat bagaimana ia dapat menyelamatkan diri Maka terdengarlah jeritan dari atas panggung Sesosok bayangan orang terlempar dan jatuh ke tanah Tapi bukan Kong Sun Ang yang menjerit Bukan ia yang ambruk Ternyata pada saat cahaya menyelaukan itu berhamburan Bukan mundur tapi Kong Sun Ang malah memapak ke depan Dan menubruk ke bawah terus menerobos lewat selangkangan Ling Penghai Walau gerakannya itu merupakan aksi yang mudah dilakukan Tapi dalam keadaan bahaya dan mendesak seperti itu Kalau tidak punya keteguhan hati dan reaksinya kurang cepat Siapa berani menggunakan care seperti itu untuk menyerempet bahaya Belum lenyap senyum puas di wajah Ling Penghai Kong Sun Ang sudah berada di bawah selangkangan Itulah tempat kosong yang paling lemah di tubuh manusia Musuh berhasil merebut posisi yang menguntungkan Betapa dirinya takkan kalah Betapa kejut Ling Penghai Serasa terlipat sukmanya Untuk berkelit atau menyingkir jelas Tidak mungkin karena Tian Lion Gun di tangan Kong Sun Ang sudah terayun Tubuh Ling Penghai terpukul mabur ke udara jatuh di bawah panggung Kebetulan ia jatuh di depan Bok Putkut dan Cio Putkwi Sigap sekali Kong Sun Ang melompat berdiri Bentaknya murka, Ling Penghai Kau sendiri cari mampus Jangan salahkan aku Bentakan itu menyadarkan penonton dan maklum apa yang telah terjadi Padahal umum menganggap Ling Penghai adalah calon jago nomor satu dalam pertandingan besar ini Ternyata dalam babak semifinal akhirnya ia gugur Maka gegerlah para hadirin Pandangan mereka tertuju ke arah Kong Sun Ang yang bertolak pinggang di atas panggung Hanya Pogiok saja yang mengawasi Ling Penghai dari tempatnya Sesaat kemudian ia mulai bergerak Lalu meronta dan merangkak ke depan Cio Putkwi Rona wajahnya tampak kaget dan menderita Tapi juga kecewa Diliputi dendam dan benci Sorot matanya yang penuh kebencian melotot ke arah Cio Putkwi Bibirnya gemetar seperti ingin bicara Namun suara tidak keluar dari mulutnya Mendadak tubuh mengejang lalu ambruk mencium tanah Apa yang ingin ia ucapkan Selamanya akan menjadi rahasia dalam liang kubur Cio Putkwi juga terus menatapnya Air mukanya tidak berubah Tapi sorot matanya dingin tajam Dari bawah panggung Pogiok memandang ke sana Sikap kedua orang ini ia saksikan dengan jelas Mendadak kedua alisnya terangkat Air muka juga menampilkan cahaya yang aneh Sementara itu suara Kong Sanang sedang berkumandang di puncak gunung Tiga tahun yang lalu Untuk menyelidiki rahasia Teng Hai Pei Jin Sengaja aku beli kapal dan berlayar ke lautan timur Menuju ke Teng Ing Seng Tu Tiga pulau di lautan timur yang sejak dahulu dinamakan Pulau Dewata Menurut hikayat lama Teng Ing Seng Tu ditempati oleh keturunan bangsa Han kita Yang sejak zaman Qin Si Ong berlayar ke sana Untuk mencari obat dewa yang dapat memperpanjang usia manusia Maka adat istiadat, tulisan dan bahasa penduduk kepulauan itu Banyak mirip dengan Han kita Sikap mereka juga hormat dan sopan terhadap bangsa kita yang berlayar ke sana Hanya sifat dan perangai penduduk kepulauan itu jauh lebih keras kejam dan kasar dibanding kita Sedikit tidak cocok omong Tidak segan-segan mereka berkelahi dengan mempertaruhkan jiwa Kung Fu yang berkembang di pulau itu Asalnya juga dari bangsa kita Tapi setelah mengalami berbagai perubahan Kini sudah jauh berubah menjadi ganas Ini jelas berhubungan dengan adat istiadat dan watak penduduk pulau itu Senjata yang digunakan penduduk pulau itu adalah golok panjang melengkung Samurai, batang golok itu lurus tipis dan sempit Tajamnya luar biasa, seluruhnya terbuat dari baja murni Kekuatannya tidak di bawah golok bangsa kita Ilmu golok yang digunakan di pulau itu sederhana dan tidak banyak variasi Tapi aliran persilatan yang berkembang di pulau itu cukup banyak Cukup dengan tiga empat jurus ilmu golok yang liai dan siapapun boleh mendirikan aliran atau perguruan Menurut apa yang aku ketahui, ada dua puluhan jenis aliran Kung Fu di sana Di antaranya hanya tiga atau empat yang paling menonjol dan disegani Umpama Syauling Pai, Butong Pai, Kunlun Pai dan lain-lain disini Meski Kong Sanang sedang mengobrol dan belum membicarakan pokok persoalannya Tapi apa yang diakisahkan memang belum pernah diketahui orang Maka penonton menaruh perhatian Dengan suaranya yang lantang Kong Sanang Melanjutkan, waktu aku mendarat di pulau itu Keadaan serba asing bagiku Apalagi bahasa mereka tidak aku ketahui sama sekali Dalam tahun permulaan, boleh dikatakan aku tidak memperoleh hasil apa-apa Setahun setelah aku menjadi gelandangan Sedikit banyak aku sudah dapat berkomunikasi dengan penduduk Aku mulai kenal aliran dan perguruan silat yang ada di sana Lambat laun, penduduk pulau itu juga mulai tahu bahwa Aku adalah pesilat yang datang dari Tiongkok Mulailah mereka menaruh perhatian terhadap jurus permainan senjata yang aku gunakan Maka cikal bakal guru atau murid dari berbagai perguruan silat di sana Banyak yang datang minta bertanding denganku Betapa serius sikap mereka terhadap ilmu silat Kekurasa cukup untuk kita jadikan cermin Kedatanganku bukan untuk mencari musuh atau mengukur kepandaian Kalau tidak dipaksa dan terpaksa, aku tidak mau bergebrak Umpama harus bergebrak juga cukup mengukur kepandaian saja Selama itu dapat aku selami ilmu silat mereka memang kalah jauh dibanding kemurnian kungfu yang berkembang luas di negeri kita Tapi ketegasan dan kekejaman ilmu goloknya, bangsa kita jelas tidak dapat menandingi Terutama ilmu golok Liu Sing Eng Hyong Tiang yang mengutamakan tenang mengatasi aksi, gerakan kemudian mendahului musuh Dalam hal ini ku rasa amat serasi dengan aliran murni golongan LWE ke bangsa kita Akhirnya aku ketahui, bahwa kungfu teng hai peijen ternyata tidak jauh berbeda dengan Liu Sing Eng Hyong Tiang mungkin satu dengan yang lain berasal dari satu sumber Maka aku mulai penyelidikanku dari sini, aku mencari tahu tentang asal-usul dan riwayat pek ijang itu Sampai di sini po Giok menaruh sepenuh perhatian, mendengarkan dengan seksama Kong Sanang bercerita lebih lanjut, dalam suatu kesempatan aku berhasil menemui tiga tokoh besar yang paling disegani kalangan persilatan teng ing Sejak pembicaraan panjang lebar itu, tidak sedikit manfaat yang aku peroleh di bidang ilmu silat Dari mulut mereka pula berhasil aku korek keterangan tentang riwayat teng hai peijen Sampai di sini Kong Sanang berhenti sebentar, lalu melanjutkan, puluhan tahun yang lalu Di kalangan bulim Tiong Goan pernah muncul seorang jenius, pengetahuannya amat luas Tapi sebagai manusia biasa, betapapun pintar dan luas pengetahuannya, tetap ada batasnya Walaupun orang ini mahir mempelajari berbagai jenis ilmu, namun hasil yang dipelajari tiada satupun yang mencapai taraf tinggi, ilmu yang diakinkan tiada yang sempurna Terutama dalam hal ilmu silat, walau ia mahir berbagai ilmu silat dari beberapa cabang namun tiada satupun yang berhasil diakinkan sampai puncaknya Kalau orang lain, dengan bekal yang dimilikinya itu, tentu sudah berkelana di Kang Ou Tapi, orang ini berambisi besar, cita-citanya setinggi langit kaum persilatan umumnya tidak terpandang olehnya Maka ia hanya mencari tokoh-tokoh kosan persilatan untuk diajak bertanding Dengan bekal yang dimilikinya, sudah tentu setiap kali bertempur selalu kalah, Kong San Ang menghelana pas gegetun, air mukanya seperti merasa kasihan Setengah hidup orang ini hanya berkelana di Kang Ou, setelah usianya hampir setengah abad baru ia peroleh seorang keturunan Orang ini sadar pengalaman hidupnya yang serba gagal itu amat mengecewakan, sudah tentu ia tidak berharap putranya kelak mengikuti jejaknya Maka ia bertekad mempung dirinya masih mampu mendidik dan merawat putra tunggalnya Ia harus menggembelengnya menjadi seorang tunas muda yang luar biasa dibulem Padahal di Tionggoan sudah tiada tempat berpijak baginya Maka ia membawa putranya yang masih kecil berlayar menuju ke Teng Ing Sejak kecil putra kesayangannya itu digembeleng dengan berbagai macam meramuan obat Sejak anaknya mulai belajar jalan sudah harus belajar kung fu Sedetik pun anaknya tidak boleh menghamburkan waktu Jiwa raga dan semangat putranya harus dicurahkan untuk belajar dan dipersembahkan untuk ilmu silat Maklum, orang ini serba bisa, menguasai intisari berbagai ilmu silat Hanya sayang ia tidak bisa tekun mempelajarinya satu per satu Oleh karena itu meski taraf kemampuannya tidak berhasil mengangkat dirinya menjadi tokoh kosan Tapi pasti dan merupakan seorang guru teladan yang tiada bandingannya Belum genap 10 tahun, di bawah gemblengannya, putra kesayangannya itu sudah memiliki LWE Kang yang sejajar dengan tokoh kelas wahid di Teng Ing Pada usia 11 ia sudah mengembara Kang O Dalam jangka 10 tahun ia sudah menghadapi seluruh jago silat berbagai aliran yang ada di kepulauan itu Terima kasih telah menonton!